Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan Kabupaten Bungo mengalami banyak kemajuan, terus mengalami perkembangan dan merupakan etalase Jambi wilayah barat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan hari ulang tahun atau HUD ke-58 Kabupaten Bungo di gedung DPRD Kabupaten Bungo pada Kamis 19 Oktober 2023. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-58 Kabupaten Bungo, Kamis 19 Oktober 2023. Rapat paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Jumari Ariwardoyo, tampak juga hadir Bupati Bungo Masyuri, serta tamu undangan lainnya. Melalui peringatan hari ulang tahun ini, Gubernur Al-Haris mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pendiri Kabupaten Bungo dan para pemimpin daerah Kabupaten Bungo yang terdahulu atas segala jasa dan dedikasi dalam pembangunan Kabupaten Bungo. Al-Haris berharap agar upaya, perjuangan, dan dedikasi mereka bisa dilanjutkan dengan baik oleh generasi saat ini dan generasi selanjutnya. Al-Haris juga mengatakan Bungo merupakan etalase kemajuan Jambi wilayah Barat dan terkait itu dirinya berharap pemerintah dan masyarakat dapat berkomitmen untuk terus membangun bumi langkah serentak Limbaiseayun Kabupaten Bungo. Kita berharap ketika Bungo ini adalah sebuah daerah vitalasi pembangunan Biah Barat Nah kita berharap dengan pemimpin EPR, masyarakat, Bungo Pah, 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 Bungo Pah. Sehingga pada akhirnya itu adalah dari-dari-diari daerah yang kita harapkan untuk maju dan simbol bagi daerah di Biah Barat. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan